Halo semua, kembali lagi dengan saya Randy dari Geek Gadget Indo. Kali ini saya mau review custom ROM Siberia versi Vennedition buat si Redmi Note 5. Untuk ROM Siberia ini sebenarnya ada 2 versi ya, yang official sama yang Vennedition. Untuk Siberia project yang official kayaknya sih udah nggak diterusin sama developersnya, karena terakhir update itu tanggal 18 Desember kemarin. Tapi itu masih kayaknya, benar apa nggak hanya developersnya yang tahu. Untuk ROM Siberia Vennedition ini, yang saya pakai itu versi 2.1, buildnya tanggal 29 Desember 2018, dan security patchnya update tanggal 5 Desember. Sebenarnya, update-an ROM ini udah ada yang tanggal 7 Januari kemarin, tapi saya belum coba. Karena saya kalau coba, ROM itu minimal butuh waktu 5 hari untuk benar-benar merasakan user experience-nya. Buat kalian yang mau coba ROM ini, baik yang tanggal 29 Desember atau 7 Januari, link download-nya udah saya taruh pada kolom deskripsi di bawah. Yuk, sekarang kita lanjut bahas tentang si ROM yang dikenal di grup Telegram Wired Indonesia ini dengan istilah ROM Gunung. Launcher yang dipakai di ROM ini adalah Quick Step Launcher. Quick Step Launcher ini persis dengan Pixel Launcher yang ditambahi sedikit pengaturan. Seperti kita bisa atur jumlah aplikasi dalam satu baris, atau ngatur ukuran icon, dan juga bisa ganti icon pack serta adanya gesture double tap to sleep saat di home screen. Untuk pilihan kustomisasi di ROM ini juga lumayan banyak. Mulai dari yang standar seperti merubah tampilan baterai, posisi jam, sampai ganti animasi screen off model CRT seperti ini. Terus masih ada lagi kustomisasi yang gak semua custom ROM berbasis Android Pie miliki, seperti adanya animasi buat list view yang seperti ini. Dan yang paling saya suka adalah adanya pilihan untuk menggunakan full navigation gesture seperti yang ada pada Oxygen OS. Dengan aktifin full gesture ini, cara bernavigasinya persis seperti yang ada pada Oxygen OS, yakni swipe ke atas dari sisi kiri atau kanan layar untuk melakukan back. Sementara itu, untuk masuk ke resen app, tinggal swipe dari bawah ke atas dan tahan di sisi tengah layar. Selain itu, masih ada kustomisasi lain seperti adanya 45 jenis pilihan font, lalu ada pengaturan untuk mengganti warna tema dan juga warna aksen. Alasan awal saya nyoba ROM Siberia ini adalah cuma karena warna tema dan wallpaper-nya. Alasannya sih kedengeran sederhana ya, tapi ya emang gitu sih kenyataannya. Lanjut, kamera yang dipakai di ROM ini adalah MIUI kamera yang udah ada AI-nya. Tapi si AI-nya ini belum bisa ngedeteksi objek ya. Kalau mau AI yang bisa dipakai untuk ngedeteksi objek, tinggal install aja modul magis yang videonya udah saya buat sebelumnya. Hasil jepretan bisa dilihat dari gambar berikut ini. Untuk pengalaman main game di ROM ini menurut saya oke, gak ada gangguan lah. Untuk PUBG Mobile, settingan maksimal yang didapat adalah HD dan juga High Frame Rate. Untuk settingan High Frame Rate, FPS yang didapat stabil di angka 30-an. Saya ngerasa jarang terjadi drop frame rate saat dipakai main PUBG Mobile. Ada sih, tapi itu juga jarang banget dan gak terlalu kerasa. Tapi sayangnya saya gak bisa ngukur stability-nya nih, karena akun Gamebench saya udah kena time limit. Nah, poin yang paling saya sukai dari ROM ini adalah daya tahan baterainya ya. Dipakai nyantai seperti lebih sering buka-buka YouTube, media sosial, serta main game sesekali. Baterainya bisa bertahan 1 hari lebih 6 jam dan itu pun masih sisa 30% ya. Pun dipakai ngegas main PUBG Mobile sekitar 1,5 jam. Terus buka-buka medsos dan YouTube sekitar 5 jam. Baterainya bisa bertahan 1,5 hari dengan screen on time yang didapat berada pada angka 8,5 jam. Lalu, apakah ROM ini sebagus itu? Menurut saya sih gak ada ROM yang bebas bugs. Mungkin ada 1 atau 2 bugs, tapi gak begitu berasa mengunggung kita. Kalau di ROM ini, menurut saya bugs yang saya rasain adalah penangkapan sinyalnya yang agak nundutan. Ini kalau kita bandingin, provider yang dipakai sama-sama si merah, tapi dibandingin dengan HP Xiaomi yang lain tuh hasilnya begini. Meskipun penangkapan sinyalnya agak kurang, tapi so far saya gak terganggu dengan hal ini. Dipakai internet tanpa tetap ngebut, sama dipakai telepon juga gak ada masalah. Sip, sepertinya segitu aja untuk review ROM Siberia Project Fan Edition ini. Kesimpulannya, menurut saya ROM ini enak buat dipakai sebagai daily driver, ROMnya stabil, main game juga gak ada kendala, dan yang paling penting, ROM ini cocok sama orang yang gak suka ngecas HP karena daya tahan baterainya yang irit. Oke, sekarang kita lanjut dengan cara install ROM-nya aja ya. Untuk cara installnya, yang pertama, yang jelas ya harus download dulu ROM-nya, dan juga Google Apps ya, karena di ROM ini tidak ada Google Apps-nya. Kalau udah, tinggal masuk ke recovery. Bebas lah, mau pakai fix black atau juga pakai TWRP. Oke, nanti yang pertama wipe dulu, terus factory reset, swipe aja ke kanan. Kalau udah selesai factory reset, masuk ke advanced wipe. Centang Dalvik, system, cache, data, sama vendor. Oke, kalau udah dicentang, ini tinggal di swipe ke kanan. Selesai dari sini, tinggal masuk ke menu install. Lalu cari di mana ROM-nya tadi disimpan. Nah, ini yang Siberia. Tinggal nanti di swipe ke kanan. Di install. Setelah install Siberianya selesai, lalu kita install Google Apps-nya. Google Apps-nya di sini saya contohkan pakai yang micro. Misalnya nanti mau pakai micro, nano, atau yang lebih besar juga, silakan. Tinggal di klik, lalu di swipe ke kanan. Ditunggu aja sampai selesai. Kalau udah selesai, tinggal di reboot. Atau kalau mau root, tinggal di install Magist Manager. Oke, sepertinya segitu aja untuk review kali ini. Terima kasih udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan dipamit, sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.